Intro Disebut making love bersama putri Chandrawati, Watma'ruf ternyata pernah mencoba kabur karena hal ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Motif pembunuhan terhadap Brigadir J hingga kini masih belum jelas diketahui Hal itu menimbulkan banyak prediksi muncul terkait motif dugaan pembunuhan Brigadir J ini Bahkan institusi Polri pun belum mengetahui jelas apa motif pembunuhan Brigadir J yang mereka dapat dari keterangan beberapa saksi Dan juga tersangka Kini muncul dugaan motif baru yang menjadi alasan dibunuhnya Brigadir J Dugaan motif ini disampaikan oleh Deoli Payumara yang merupakan ex-pengacara dari Barada E Deoli Payumara berpendapat soal motif baru dari kasus Brigadir J Yakni saat menceritakan kembali keterangan dari Barada E Ia mengatakan jika Barada E sudah lama mencurigai adanya dugaan Jika Kuatma'ruf ada main dengan istri Ferdi Sambo Menurut keterangannya yang berdasarkan pembicaraannya dengan Barada E disebutkan Adanya kecurigaan atas adanya hubungan Kuatma'ruf dan Putri Cendrawati Dia bahkan menyebut soal making love Usai ditetapkan jadi tersangka Kuatma'ruf ternyata niat kabur tapi urung terlaksana gegerah duluan tertangkap polisi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Sempat ada niatan dari Kuatma'ruf untuk melarikan diri usai ditetapkan Menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Alias Nopriyansah Yosua Hutabarat Kuat sendiri merupakan asisten istri Ferdi Sambo Putri Cendrawati yang juga menjadi salah satu dari lima tersangka kasus pembunuhan tersebut Listio mengemukakan penetapan Kuat sebagai tersangka bersamaan dengan penetapan Bripka Riki Rizal Pada 7 Agustus 2022 Kuat disebut terpaksa mengurungkan niat untuk kabur lantaran keburu ditangkap Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap Kata Listio dalam rapat di Komisi 3 DPR Sebelum menetapkan Riki dan Kuat Polri telah menetapkan berada Richard Eliezer terlebih dahulu Melalui pengakuan Richard dan dua tersangka lain Polri lantas menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana dilakukan oleh saudara Richard atas perintah FS kata Listio. Sejauh ini ada penambahan tersangka yakni Putri Chandrawati diketahui kelima tersangka tersebut disangkakan dengan pasal yang sama yakni pasal pembunuhan berencana. Sebelumnya polisi sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Yakni Irjen Ferdi Sambol berada E. Brigadir RR alias Riki Rizal dan KM alias Kuatma'ruf dan Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Irjen Ferdi Sambol ditetapkan tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Barada E untuk mengeksekusi Brigadir J. Sedangkan KM dan Brigadir RR diduga terturut serta membantu. Listio juga menyebut Ferdi Sambol berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata HS milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Tim Sus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia. Yang dilakukan saudara RR atas perintah saudara FS ungkap listio di gedung Rupatama Mabes Polri ke Bayaran Baru Jakarta Selatan. Dalam perkara ini penyidik mencerat berada E dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Jungto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR Ferdi Sambol dan KM dicerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari barada E yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Berselang beberapa waktu kemudian putri istri Ferdi Sambol juga menyusul suaminya berstatus tersangka. Direktur Tindak Perdana Umum Dirti Pidum Baris Krimpolri Brigjen Andirian Jayadi menyebut DVR CCTV berang bukti yang sempat diambil dan rupaya dihilangkan telah ditemukan. Menurutnya DVR mengabarkan peristiwa sebelum sesaat hingga sesudah peristiwa pembunuhan Brigadir J. Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan setelah kejadian di Durren 3 itu berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Kata Andir di Baris Krimpolri Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!